Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anakku semuanya, pada kali ini kita bersama-sama akan belajar kemuhammadiyah Materi yang akan kita belajar adalah tentang makna lambang Muhammadiyah dan Aisyah Kemarin kita sudah belajar dan mengenal apa itu Muhammadiyah, apa itu Aisyah Begitupun tentang lambang organisasinya Sudah tiba saatnya, kita sekarang belajar tentang makna dari lambang-lambang Muhammadiyah dan Aisyah tersebut Untuk memudahkan anak-anak untuk belajar makna lambang Muhammadiyah dan Aisyah Anak-anak bisa menyiapkan buku kemuhammadiyahannya Sambil menyimak video ini, silakan nanti dibuka bukunya di halaman 22 sampai dengan halaman 27 Insya Allah nanti anak-anak bisa lebih mudah memahami dan sangat mengerti tentang bagaimana makna lambang Muhammadiyah dan Aisyah Bagaimana selengkapnya? Kita simak bersama, tetap semangat belajar Kita awali dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Yuk kita belajar makna lambang Muhammadiyah dan Aisyah Ada 6 hal yang harus kita belajari dalam makna lambang Muhammadiyah dan Aisyah Kita belajar yuk Yang pertama adalah warna dasar yaitu hijau Yang berarti kedamaian dan kesejahteraan Yang kedua adalah sinar berwarna putih Yang berarti kesucian hidup Untuk ketiga adalah matahari Yang berarti sumber kekuatan alam Keempat adalah dua belas sinar matahari Yang merupakan gambaran tekat semangat kaum Hawaryun pengikutnya Nabi Isa Yang kelima adalah dua kalimat syahadat Yang berarti berdasarkan ketauhitan mengisahkan Allah Makna yang keenam adalah tulisan yang ada di tengah lambang Muhammadiyah dan Aisyah Agar kita bisa menjadi umat Muhammadiyah dan Aisyah Warna dasar yaitu hijau Memiliki makna kedamaian dan kesejahteraan Maksudnya adalah tujuan cita-cita Muhammadiyah dan Aisyah Matahari bersinar dua belas Maknanya adalah Muhammadiyah dan Aisyah adalah selalu bisa menerangi seluruh lapisan masyarakat Lanjut Ada tulisan Muhammadiyah dan Aisyah yang berwarna hijau Serta sinat yang berwarna putih Maksudnya adalah Muhammadiyah dan Aisyah Supaya bisa terus menyinari dan mengeri manfaat serta kesegeran hidup Yang terakhir adalah syahadatain Maknanya adalah Muhammadiyah dan Aisyah Selalu berusaha menegakkan Tauhid Dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Baik anak-anakku sekian dulu ya Semangat belajar Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton